selamat menikmati hari ini kita lagi ada di namanya Pantai Widara Payung itu ada di Desa Widara Payung Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap lancar kan? pantainya rame banget men jadi ini hari Minggu niatnya emang kesini pagi karena kemarin ada yang bilang kalau Pantai Widara Payung itu udah rame banget tapi gak nyangka bakal serame ini dan ini kayaknya gak ada yang takut Corona deh men disini ha 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 terakhir kesini tuh dulu pas lagi SMA ini adalah tempat favorit buat ngeceng buat cari jodoh jadi kalau sebenernya kalau misal pengen nyari pantai yang sepi bisa jadi sepanjang garis pantai ini kalau misal liat videoku yang kemarin itu ada di salah satu pantai yang satu garis sama Pantai Widara Payung ini dan itu sepi banget gak ada tiket masuknya gak ada parkirnya dan lain sebagainya maksudnya kalau misal mau kesitu gak terlalu banyak ngeluarin biaya gitu cuman kayaknya yang dicari orang-orang ini adalah bukan pantainya tapi emang rame nya deh ya enak sih sebenernya ya pagi-pagi gitu kan sama keluarga main di pantai piknik bawa tiker bawa makanan yang gak bawa makanan disini juga banyak warung fasilitasnya lengkap cuman kan aku gak tau di cilacat itu seketat apa sih PSBB nya atau emang ini karena udah new normal terus mulai rame lagi pas kemarin-kemarin mungkin sepet sepi gitu kan tapi ini serius men udah gak ada yang peduli yang pake masker dikit jaga jarak juga cuman halusinasi doang pada udah anak kecil dibiarin dan lain sebagainya gak ada yang peduli bener-bener gak ada yang peduli sama yang terjadi dengan dunia ini WHO nangis men kalian lihat ini ini adalah salah satu pantai di dekat Widara Payung kalau misal naik motor sekitar 10 menit lah 10 menit naik motor dari pantai Widara Payung dan ini sepi banget maksudnya kalau misal cuman mau nyari pantainya mending kesini aja ini tadi habis off dari Widara Payung terus nyoba ke Pantai Sinau gak tau nama pantainya apa di sebelah di sebelah barat di sebelah barat 10 menit dari Widara Payung oh ya Widara Payung itu disini ini titik-titik item disana itu adalah orang-orangnya mungkin agak di zoom kali ya ya zoomnya jelek banget yaudahlah gak apa-apa pokoknya disana itu adalah Widara Payung sebenarnya sebenarnya kalau misal emang ngejar piknik dan new normal gitu kalau misal lebih bijaksana mungkin lebih ya paling gak standar protokol kesehatan dijalanin lah ya kalau misal disini gak rekomen jadi misal kalian pengen emang pengen main ke pantai disekitar kadang lagi disekitar Widara Payung dan kalian emang pengen main ke pantai gak rekomen kalau misal Widara Payung yang mending agak geser dikit jadi di sebelah-sebelahnya juga sepanjang garis pantai juga banyak banget pantai yang sepi dan karakteristiknya mirip-mirip semua ya walaupun beberapa pantai emang tidak ada fasilitas umum kayak warung atau kayak kamar mandi dan lain sebagainya tapi paling gak ya jaga kesehatan lah maksudnya kalian kesini tujuannya mau ngapain dulu kalau tujuannya emang cuman ngengsreng ngengsreng itu bahasa cilacep kalau misal mau apa sih ya ngeceng kali ya ngeceng mau ngeceng mau cari cewek kalau mungkin tujuannya emang nyari cewek ya gimana gak lagi gak memungkinkan gitu kan tapi kalau tujuannya emang nyari pemandangan alamnya nyari refreshingnya mending jangan kesini oke lah kayak gitu aja video hari ini gak bakal lama-lama disini habis ini kita mau cabut aja horror disini kayak gitu aja video hari ini kalau misal suka kalau misal suka klik like kalau gak suka dislike dua kali tombol subscribe sama kolom komentar juga jangan dianggurin kalau kalian punya saran unek-unek atau rekomendasi tempat wisata yang ramah buat new normal silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati